Intro Mancan, apa kabar nih? Sekarang lagi sibuk apa Pak Mohd? Ya, Alhamdulillah baik Kesibukan di bulan Ramadan Masih Ada program yang saya jalankan lagi di bulan Ramadan ini Cuman beda TV aja sih Program-program yang Ada tahun ini, apakah Ada juga di Ramadan tahun lalu Atau seperti apa? Kebetulan enggak ya Ini Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan Untuk memegang suatu program Saya jadi host sendirian disini Jadi acaranya seperti reality Kalau kalian dulu tahu Saya nge-host bareng sama Almarhum Olga Itu yang nolongin-nolongin orang Kurang lebih seperti itu Cuman saya sekarang sendiri Bang Chan, seperti apa sih Berkegiatan di Ramadan ini Dan juga masih ditangka pandemi Ada penyusahaan-penyusahaan tersendiri enggak sih Bang? Oh pasti Karena mungkin Ramadan tahun kemarin Kita benar-benar di rumah Ya enggak ngapa-ngapain Karena emang Sampai dari kerja Emang harus di rumah Ibadah juga harus di rumah Ibtikaf yang sebenarnya Harusnya di masjid Ataupun di musalah Itu harus di rumah Cuman kita kan dalam keadaan uzur ya Nah kali ini kita Sudah dibuka Semua sarana Termasuk sarana ibadah Alhamdulillah kita berkesempatan Untuk bisa sholat Bisa ibadah Bisa ibtikaf di masjid Cuman kita harus tetap Menjagai namanya Prokes gitu Ya mungkin agak lebih Canggung lebih berat ya Tapi gimana lagi Kalau kita enggak pakai prokes Kan setengahnya kita Melindungi diri kita sendiri Dan juga melindungi diri orang lain Tadi sudah mulai Berkiritan syuting Kan karena kan sempat katanya Sepat fokong Karena mengurus kuliah juga kan Gimana Iya kak Iya Jadi sebenarnya Kuliah ini pada akhirnya Tertunda gara-gara pandemi Saya sebenarnya Harus sudah lulus Di tahun 2020 Graduationnya Bulan November 2020 Tapi pada akhirnya Dengan adanya pandemi begini Saya enggak bisa bolak-balik Malaysia Karena 2019 Saya terus terang Enggak ambil kerjaan reguler Karena saya bolak-balik Jakarta Malaysia Untuk kuliah S2 gitu kan Tapi pada akhirnya Semuanya tertunda Nah sampai sekarang Pada akhirnya saya Berusaha untuk menyelesaikan Tugas akhir ini Secara online Dan juga tesi secara online Dapat-dapat Dispensasi lah Dari pihak Malaysia Dari target Target apa nih Ini Lulus Oh iya Abis pertanyaan lu Kadang-kadang Aranya kan kesona Mentar ya pasti bakal ditanya juga ya Insya Allah doain Mudah-mudahan Tahun inilah Jangan lama-lama Karena Ya Apa ya Kalau kita menunda Sesuatu yang Tertunda itu Kayaknya Gimana gitu Soalnya yang menunda ini Kan bukan kita Karena keadaan Yang membuat kita Akhirnya menjadi tertunda Tapi ada kendalanya Seperti apa sih Menyusun Apa Tugas akhir Atau tesis itu Di masa-masa pandemi Dengan online Semuanya konsultasi Itu juga online Seperti apa Oh iya Rada repot ya Ya disana Ya yang pertama mungkin Kendala jarak Sinyal juga Kadang-kadang Putus-putus Dan pada akhirnya Alhamdulillah Saya disini banyak Discuss juga sama teman-teman Yang Bisa membantu saya Untuk Tugas akhir Dan juga si tesisnya ini Karena terus terang Dalam satu kelas itu Yang mahasiswa Indonesia Cuma dua Saya sama Redinal Dari Bandung Dia juga dalam proses Pengerjaan Saya juga pun begitu Nah kalau teman-teman Dari Malaysia Kayak kita lah Kita ke Dari Jakarta Ke Jakarta Barat Jakarta Timur Kan masih bisa Nah kalau mereka Masih kawasan Malaysia Mereka dengan gampang Yang masih bisa datang-datang Ke kampus Nah kalau kita Sampai sana Karantina dulu Ada juga Kita gak kuliah Di karantina kelamaan Balik sampai sini Di karantina lagi Dan pada akhirnya Udah dapet Keringanan Mudah-mudahan sih Doain tahun ini Bisa lulus S2-nya Jadi STBA Nanti Agak pusing gak sih Puasa juga Kerja juga Ngurus tesis juga Bagi waktunya Seperti apa Pasti ya Tapi ya Intinya gini loh Kalau saya mengambil Suatu pekerjaan Ataupun hal apapun Itu lah Yang pertama Saya harus suka Karena misalkan Lo gak suka Ya lo menjalannya Dengan tidak sepenuh hati Nah alhamdulillah Gue syuting suka Kuliah juga suka Terus juga Kita ada pekerjaan Di luar entertainment Yang kita lakukan Itu juga suka Ya kita jalanin aja deh Tapi Seenggaknya dalam waktu Ramadan ini Semuanya agak di hold Sedikit Kita insya Allah lagi fokusnya Lebih ke ibadah sih Karena kan kita Belum tentu nih Ketemu sama Ramadan Tahun depan Kalau saya sih Mungkin Plan Saya gini Saya tipe orang yang Menjalani apa yang ada Di depan mata Mungkin kalau misalnya Kita masang target Ya kadang-kadang bisa Ya salah satunya Kayak target menikah Itu pun saya udah Kelewat jauh gitu Cuman gak apa-apa Saya menjalani apa yang Diberikan Allah Di depan mata saat ini Saya menjalannya Harus do the best gitu Ya paling kalau misalnya Nanti lulus kuliah Karena ngambilnya Master bisnis Ya insya Allah kita bisa Berkolaborasi lah Ataupun kita membuat Suatu pekerjaan Yang bisa Memancangkan kaki kita Di luar dari Entertainment itu sendiri Tapi entertainment harus Tetap dijaga Demi buat Karena udah jadi passion ya Jadi gak bisa ditinggalin Kadang-kadang kalau misalnya Kita kerja di luar Entertainment pun Udah lama Aku akan syuting deh Gue dan phone manager Gue bisa kali syuting Gak bisa akhirnya syuting Alhamdulillah Berarti yang nangat Danya akan membuka bisnis Atau jenis itu Kalau sudah Buka bisnis Ya pelan-pelan lah Pelan-pelan Ya doain aja lah Mudah-mudahan Tapi ini kita berandai-andai Kalau misalnya sudah lulus nih Pengennya bisnis Di bidang apa Dan bentuk kerja sama-sama Siapa aja Pengennya Gaya-gaya teman-teman Atas kata seperti apa Banyak ya Banyak Kalau plan ke depan Sebenernya banyak Karena zaman sekarang Terus terang Dengan adanya pandemik ini Kita harus Beradaptasi terhadap Apapun yang kita lakukan Termasuk Si bisnis ini sendiri Karena mungkin dulu Kita bisa berbisnis secara offline Tapi sekarang online kita Harus gila-gilaan Karena Ya jarak dan batas Yang mesti kita Jaga nih Apa ya Mungkin Amat teman artis Ada yang pengen berkolaborasi Cuman Jauh ini sih Kebanyakan Bukan sama teman-teman Entertainment Justru dari teman-teman luar Yang pada akhirnya Kalau misalnya kita udah Ngebikin Ya kita butuh Support dari teman-teman Apa namanya Artis Untuk saling Promolah Dan 122 Kan endingnya gini Gimana Apanya gimana nih Cari Sudah ada target Cari-cari Atau gimana cari Ya kan saya bilang tadi Kalau misalnya kita berbicara Masalah target Ya udah lewat ya Udah Kepala Kepala tiga juga Tapi alhamdulillah Saya tipe orang yang menjalani Apapun yang saya Diberikan sama Allah sekarang Saya udah Dilawati adik saya dua kali Adik saya yang kedua Udah punya anak dua Adik saya yang ketiga Udah punya anak satu Alhamdulillah Kepunakan saya udah tiga Tapi saya masih gini-gini aja Tapi ya Bersyukur lah Karena mungkin Apapun yang diberikan Allah Sama saya Sampai saat ini Mungkin insya Allah Bisa Sedikit banyaknya Bermanfaat bagi Orang-orang sekeliling saya Apapun itulah Insya Allah Conten itu gila katanya Ini lo ketinggian Standar Bener ya si Chan? Gak juga ya Kalau kita berbicara Masa standar Kecantikan Seseorang wanita Itu semua relatif lah Cuman Ya karena Gue banyak milihnya ini kali ya Sebenernya Kalau misalkan Dibilang ada Si ada Tapi ya Belum serklah Sama hati Insya Allah Doain mudah-mudahan Ya emang manusia Gak ada yang sempurna Cuman saya pengen Yang terbaik lah Buat kehidupan saya nantinya Gue udah amin Terakhir tuh Kapan sih Berpacaran Terakhir Saya enggak lah Lebih ke deket-deket aja Karena kalau misalkan Pacaran sih udah lama ya Udah 10 tahun lebih Cuman kalau sekarang sih Lebih ke deket Lebih ke Ya kita berteman Kalau cocok jalan Kalau enggak yaudah Kita berteman seperti biasa Lebih ke arah situ aja Wah Allah Ya mungkin Taruf bagus Cuman Saya juga punya pertimbangan Tersendiri Terhadap Pilihan saya nantinya Terus terang Iya Banyak yang ngejodohin Dari Dari Mulai Papa Mama Ya udah mulai Bosen Aduh sih Cian sendiri aja Enggak kelar-kelar Cuman Akhirnya teman-teman saya Di hari pengajian Teman-teman dari Entertainment Teman-teman dari Pekerjaan yang lain juga Jodohin saya Tapi kalau misalnya Emang bukan Yang serak di hati saya Bukan tipe saya Ya udah Saya sih biasa aja gitu Emang agak Agak-agak Belagu sih Cuman Intinya satu kok Saya pengen Menikah sekali Seumur hidup Tapi saya pengen Hidup bahagia selamanya Sama dia Intinya gitu Mau cari yang non-seleb Atau orang Biasanya Walau Alam ya Seleb mungkin Diluar dari Entertainment pun Juga mungkin Karena beberapa Waktu yang lalu Saya dekatnya justru Bukan sama orang-orang Dari Entertainment Gitu Jadi lagi Poses mencari-cari ya Insya Allah Doain Mudah-mudahan Diberikan yang terbaik Diberikan yang terbaik Diberikan yang terbaik Terima kasih